Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru di awal tahun 2024 ini Ada informasi terbaru yang mengembirakan pada hari ini Dan ini terkait pencairan bantuan uang tunai tambahan Khusus bagi KPM, PKH, dan PPinti Yang mempunyai anak sekolah Siap-siap proses pencairan bantuan sosial tambahan pelengkap uang tunai Ini masih diperpanjang akan kembali dicairkan Di awal tahun 2024 ini Kira-kira bantuan sosial tambahan pelengkap apa Yang akan diterima kembali oleh KPM, PKH, dan PPinti Di awal tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama ini ada kabar terbaru yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh KPM, PKH, dan PPinti Dan ini terkait bagi anda KPM, PKH, dan PPinti yang mempunyai anak sekolah Memiliki Kartu Indonesia Pintar Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah akan melanjutkan program PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan Pihaknya telah menyiapkan anggaran 13,4 triliun Untuk bantuan PIP di tahun 2024 Dana PIP 2024 tersebut Ini akan disalurkan kepada 18,5 juta Siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, sederajat Proses penyaluran dana PIP tahun 2024 Ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 ini akan disalurkan Kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April 2024 PIP tahap 2 tahun 2024 Penyalurannya ini direncanakan Akan disalurkan pada bulan Mei sampai September Pelajar atau siswa sekolah penerima bantuan PIP Untuk tahap kedua tahun 2024 Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan Dalam surat keputusan atau SK penerima program PIP Kemudian pansos PIP tahap 3 di tahun 2024 Penyalurannya akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH dan PIP Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Uang tunai mulai dari 450 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah Di awal tahun 2024 ini Satu bantuan tambahan ini adalah bantuan PIP Bagi KPM yang punya siswa sekolah yang memiliki kartu KIP Atau memiliki buku rekening tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan PIP di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP Akan segera masuk di dalam kartu KIP Maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP Di tahun 2024 Peserta didik SD SDLB paket A Ini akan mendapatkan 450 ribu rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SD Ini akan mendapatkan 225 ribu rupiah Kemudian peserta didik SMP SMP LB paket B Ini akan mendapatkan 750 ribu rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP ini akan mendapatkan 375 ribu rupiah Kemudian peserta didik SMA SMK SMA LB paket C Ini akan mendapatkan 1 juta rupiah per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini akan mendapatkan 500 ribu rupiah Dan itulah beberapa informasi penting bagi KPM PKH dan BPNT Terkait bantuan tambahan uang tunai pada awal tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton